Kota Cimahi Beratusan pedagang dan pembeli di pasar polar Jalan Lewi Gajah, Kota Cimahi Antri untuk melakukan swab tes yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi pada Kamis pagi Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui gijala para pedagang dan pembeli di pasar tersebut Aktivitas jual-beli di pasar polar Cimahi masih terpantau ramai Meski pemerintah Kota Cimahi masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara proporsional hingga 26 Juni mendatang Namun kesadaran warga dalam menjaga kesehatan masih minim karena masih ditemukan warga yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak Tau aja takutnya kan sekarang banyak yang sakit corona tanpa gijala gitu kan Takutnya saya kelihatannya sehat, gak tau kan yang ini Soalnya sering keluar juga, saya sering di luar gitu, gak sering, gak diam di rumah terus Deg-degan Deg-degan, kenapa deg-degan? Takut aja Kita cukup fokus dulu ke pasar tumpah Ini pasar yang kedua, minggu yang lalu di pasar recop Dari 200 juga yang dirapit di sana Ada 5 yang reaktif yang sekarang lagi menunggu swabnya Dan sekarang ada di pasar poral juga yang memang kita tahu ini menjadi pasar tumpah juga Dalam swab tes tersebut, jika ditemukan adanya pedagang ataupun pembeli yang hasilnya positif COVID-19 Akan dilakukan penutupan pasar tersebut Saat ini dari data Dinas Kesehatan Kota Cimahi Orang yang terpapar positif corona masih stabil di angka 88 positif, 48 sembuh, dan 3 meninggal Kota Cimahi saat ini berada di zona biru Algi Muhammad Gifari, Bandung TV